Golok Sakti Jilid 11. Di atas Luitai unjuk kepandayan. Kwehaoi gembira dapat menjatuhkan lawannya demikian cepat, maka ia lalu menjurah kepada penonton dan berkata, Aku Kweihui tidak punya kepandayan istimewa, cuma lantaran kebetulan saja sudah dapat mengalahkan saudara Su, maka jikalau di antara hadirin ada yang berminat naik panggung aku akan merasa girang sekali. Belum habis bicaranya, lantas kelihatan lompat naik ke atas panggung seorang yang bertubuh jangkung kurus. Ia menghampiri Kweihui memberi hormat. Saudara Kweihui, bagus sekali ilmu silatmu barusan hanya dalam beberapa gebrakan saja sudah dapat mengalahkan lawan aku Kweebon pengingin coba-coba mengunjukkan kepandayannya yang rendah. Harap saudara Kwee tidak menjelanya, Kweebon pengingin yang bertubuh kurus itu mana dipandang mata oleh Kweehaoi. Setelah perdengarkan suara dingin marilah, kita jangan buang tempo, lantas saja melancarkan serangannya. Si jangkung kurus menghindari serangan dasyat lawan, kemudian mainkan ilmu pukulannya yang lelompatan ke sana sini, rupanya ia meyakinkan ilmu pukulan kera. Tapi rangsekannya Kweehaoi hebat sekali, hampir tidak mengasih kesempatan untuk menancapkan kakinya dengan tetap. Tidak heran, diserang dengan kera demikian Kweebon pengingin dalam sedikit tempo saja sudah harus menyerah kalah, tubuhnya kena dicengeram dan dilemparkan ke bawah panggung. Suara tampik sorak riuh sekali menyambut kemenangannya Kweehaoi. Di antara tampik suara riuh itu tampak melompat ke panggung Kyao yang kawannya Sukol yang telah dipecundangi. Tanpa banyak cerita lagi, Kweehaoi sudah melayani penjahat kali berbesar ini. Pertandingan ramai juga cuma sayang hanya memakan tempo tidak lama. Hanya 15 jurus saja mereka bertempur, Kyao yang sudah kena dilemparkan ke bawah panggung. Melihat saudara sekomplotannya kembali dijatuhkan, Ho yang naik darah, lantas enjot tubuhnya melayang naik ke atas Luitai. Saudara Kweehaoi, kau benar-benar lihai, dua saudaraku sudah dipukul jatuh, aku juga ingin belajar kenal dengan ilmu silatmu yang tinggi. Silahkan, silahkan menyelak Kweehaoi dengan paras dingin hingga Ho yang tak dapat meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya ia harus cepat-cepat menangkis serangan Kweehaoi yang dilancarkan dengan cepat kembali dan mengandung tenaga yang hebat. Betul-betul hebat pantasan dua saudaraku kena dijatuhkan mentah-mentah demikian Ho yang diam-diam berkata dalam hatinya. Tapi ia tak dapat kesempatan untuk berpikir banyak-banyak karena serangan Kweehaoi yang dilancarkan saling. Susul membuat ia kepepet ke tepi panggung dan akhirnya, seperti dengan dua saudara yang sudah ia juga kena dilemparkan mentah-mentah. Sungguh memalukan, tiga jago di kalangan hitam yang sudah terkenal namanya dengan secara mudah saja sudah dijatuhkan satu persatu. Kweehaoi merasa puas hatinya ia tahu bahwa tiga saudara dari kalangan rimba hijau itu adalah gara-gara sangat sombong. Kini mereka mendapat bagiannya yang setimpal di mukanya orang banyak. Tapi sebelumnya Kweehaoi dapat membanggakan kemenangannya, tiba-tiba kembali seorang berpengawakan kurus muncul di depannya. Ia perkenalkan dirinya bernama Kye Chin. Menghadapi orang kurus kali ini Kweehaoi tidak segalak seperti menghadapi lawan-lawannya terlebih dahulu, karena Kye Chin meskipun berbadan kurus kecil ia sangat gesit dan lincah sekali ilmu pukulannya tangan kosong juga cukup mahir, ia sama sekali tidak takuti menghadapi Kweehaoi yang mempunyai pukulan berat dan terus-menerus coba mendesak pada dirinya. Pertandingan berjalan dengan ramai sekali. Rupanya Kweehaoi sudah kecapaian atau memang musuhnya sangat ulit yang meminta ia mengerahkan banyak tenaga untuk melayaninya, maka jurus demi jurus telah dilalui akhirnya sampai pada jurus ke-30 batasannya dari pertandingan babak pertama. Pertandingan babak pertama ini dinyatakan seri. Sekarang dimulai dengan pertandingan menggunakan senjata. Dalam pertandingan menggunakan senjata ternyata Kweehaoi kalah setingkat. Biar bagaimana wakil Tai Chu yang kosen itu mempertahankan dirinya, tapi akhirnya ia harus menyerah kalah kepada lawannya yang lebih pandai. Kweehaoi terdesak dan lompat turun dari Lui Tai. Melihat kekalahan ini, Beng Xiong Tojin yang mendapat giliran menjadi Tai Chu saat itu telah mendelikan matanya. Entah bagaimana Tosu Lichik itu telah gerakan tubuhnya tahu-tahu sudah berada di hadapannya Kwee Chin. Kwee Chin kaget juga menghadapi Beng Xiong Tojin yang sudah terkenal, sedang penonton pun kelihatan merasa khawatir dengan turunnya Tosu Telengas itu, mengkhawatir KA Kwee Chin sebagai lawannya akan mendapat celaka. Memang betul berat bagi Kwee Chin menghadapi Tai Chu ini, tapi ia masih coba pertahankan dirinya jangan sampai cuma dua-tiga gebrakan sudah kalah. Bansiong Tojin melihat dalam lima jurus masih juga kelihatan Kwee Chin alut dijatuhkan, hatinya sudah menjadi jengkel. Wajahnya tampak menghitam hingga penonton kaget. Hanya dalam tiga jurus kemudian saja Kwee Chin dibikin jatuh dari atas Lui Tai. Tapi belum lama Bansiong Tojin menikmati kebanggaannya tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin dari arah sebelah timur panggung, yang dengan suara keras berkata, HMMM Locit yang namanya terkenal sebagai pendekar pada masa 30 tahun yang lampau di dua provinsi Oaulem dan Ompak tidak taunya kepandainya cuma sebegitu saja. I hei, Locit apakah masih kenali pada aku ini Beng Siang? Sambil berkata Beng Siang berbangun dari duduknya, menghampiri ke panggung Lui Tai, kemudian lompat naik ke atas Lui Tai menghadapi Bansiong Tojin. Si Tosu kaget juga melihat Beng Siang yang naik. Orang silo, kata Beng Siang sambil menjura lucu kepada Bansiong Tojin. 30 tahun kita tak bertemu, aku tidak menyangka kau sudah berubah menjadi imam kau tentu masih kenali aku Beng Siang, bukan? Hahaha. Bansiong Tojin ketawa dingin. Beng Si Chu, tentu saja aku kenali kau. Apakah kau hendak menagih kekalahanmu tempoh hari? Bagus. Antara dua orang ini kira-kiranya ada yang mempunyai ganjalan-ganjalan pada 30 tahun yang lampau. Pada masa itu Bansiong Tojin masih bernama Locit, terkenal sebagai jagoan dalam kalangan rimbah hijau, kawanan penjahat, dalam dua provinsi Oaulem dan Oewepak. Selagi ia menjalankan operasinya dalam dua provinsi itu telah ketemu dengan Beng Siang, yang pada saat itu masih muda baru berusia 17 tahun dan belum lama bekerja menjadi piyawusu, pelindung antaran. Beng Siang tidak mau menyerahkan barang yang dihubungnya hendak diganggunya oleh Locit, maka mereka lantas bertempur. Beng Siang hanya tahan di dalam 20 gebrakan saja lantas sudah dilemparkan oleh lawannya. Sejak mana ia masih penasaran kepada Locit, yang sekarang sudah tukar bulu menjadi imam bernama Bansiong Tojin. Beng Siang belakangan telah menjemburkan diri juga kalangan hitam, kepandaya ilmu silatnya bertambah tinggi, hingga merebut nama harum di kalangan Kang O. Kini di kalangan pendekar berjalan hitam, ia merupakan salah satu jago yang dimalui. Seng Po Chu tidak tahu ganjalan di antara dua orang itu, diam-diam merasa heran melihat mereka berhadapan seakan-akan hendak menyelesaikan urusan lama. Sambil mengurut-urut jemgotnya ia perdengarkan tertawanya bergelak-gelak. Suara tertawa yang penuh mengandung teka-teki untuk orang yang tahu siapa sengeng, tapi untuk mereka yang tidak tahu riwayatnya Seng Po Chu menganggap ketawanya itu sebagai tertawanya tuan rumah yang gembira dan berdiri tidak kesana kemari, netral. Terdengar Beng Syang berkata lagi, Lo Chit, eh, Totiang, aku bukan saja hendak menagih, tapi juga mau tahu apa kau bisa melemparkan diriku lagi atau tidak. Aku lihat kau tadi begitu mudah mengalahkan lawan, membuat hatiku ketarik untuk mencoba kepandayanmu yang tinggi, ia berkata sambil mengeluarkan senjatanya 12 belati yang berbentuk senapan berbendera warna merah satu set senjata aneh yang belum dilihat pada sebelumnya. Bagus kata Ban Syang Tojin tapi Beng Syichu harap sabar dahulu, sebab kau harus mengalahkan wakil Taichu baru ketemu dengan aku. Hektometer, Beng Syang memotong. Silahkan kau turun dan lantas panggil wakil Taichu itu naik panggung, ia kelihatan sangat mendongkol pada musuhnya, yang ia anggap takut untuk menghadapi ia. Belum lama Ban Syang Tojin turun, lantas naik panggung seorang pemuda dengan matu jahat dan wajah yang bengis. Banyak penonton tidak kenali siapa orang itu, akan tetapi Ho Tiong Jong lantas kenali ia ada Song Buki, muridnya si siluman hutok yang mempunyai julukan si tangan telengas. Ho Tiong Jong diam-diam girang melihat Buki akan mempertunjukkan kepandainya di atas lutai, sebab ia nanti akan dapat mengukur sampai di mana tingginya murid kepala dari hutok yang kejam itu. Sebaliknya hatinya tidak enak karena saat itu ia tidak melihat Hukie, sahabat karibnya yang sangat baik kepadanya. Ho Tiong Jong pikir, mungkin Hukie karena sakin banyak musuhnya ia tidak berani menonggolkan dirinya di situ. Penonton kebanyakan menganggap Song Buki hanya mencari mati melawan Beng Syang yang sudah terkenal namanya. Sahabat aku bernama Song Buki. Seorang tidak ternama, tapi dengan kemurahan Seng Po Chu aku telah diangkat menjadi wakilnya Tai Chu. Maaf, kalau kau tidak begitu bernapso melayani aku, orang tidak ternama, demikian Song Buki membuka mulut ketika sudah berhadapan dengan Beng Syang. Beng Syang sejenak tidak memberi jawaban, matanya mengawasi pada si pemuda di depannya yang berparas bengis dan matu jahat seperti maling. Tidak kenal siapa adanya pemuda muka jahat ini, muridnya siapa dia, tapi hatinya sudah marah, tak dapat berpikir lama-lama lantas berkata singkat. Silahkan. Inilah tanda tantangan buat lawan turun tangan. Song Buki tidak sungkan-sungkan lagi lantas gerakan tangannya mengibas. Angin keras dari kibasan tangan ini, hingga Beng Syang kaget juga karena tak menduga pemuda itu ada mempunyai tenaga. Demikian kuatlah geser kakinya berkelit, kemudian balas menyerang dengan sampokan tangannya yang dinamai menyapu ribuan tentara. Kiranya serangan Song Buki hanya serangan pura-pura saja. Maka Beng Syang menjadi amat marah. Ia lalu menyerang hebat sekali. Song Buki tidak kederia keluarkan ilmunya. 13 jalan menyembah pada Tuhan, ilmu pukulannya yang ajaib yang ia sangat andalkan. Pertandingan segera sudah sampai pada jurus ke-30, inilah ada limit dari pertandingan pertama dan boleh dirubah dengan pertandingan menggunakan senjata dalam pertandingan kedua yang ditetapkan dalam 20. Geberakan Song Buki keluar dari kalangan pertandingan dengan berseru. Saudara Beng, Pertandingan pertama sudah habis sekarang boleh dimulai dengan pertandingan babak kedua menggunakan senjata. Tidak ada penggantian wakil Tai Chu, Song Buki lagi yang maju dalam pertandingan penggunakan senjata. Banyak penonton yang mengutuk kelakuannya Song Buki itu. Tanpa Beng Syang mengeluarkan 12 senjata yang berbentuk senapan berbendera warna merah. Sedang Song Buki menggunakan satu set senjata lingkaran yang dinamai Chu Bo Chiang Gun. Penonton tahan nafas menunggu pertandingan ini dilakukan. Ho Tiong Jong sambil menonton orang mengadu kepandainya sambil matanya mencari-cari Nonaseng, perlunya hendak melaporkan tentang kematiannya Tok K, kemudian ia akan lantas meninggalkan tempat itu. Hatinya gelisah tidak keruan tiba-tiba ia melihat Su Ko Liang menarik-narik tangannya Ho Yang dan Kio Yang diajak meninggalkan tempat itu. Ketika mereka berjalan, Ho Yang, ia melambai-lambaikan tangannya sambil berjalan mengampiri. Mereka bercem dengan gembira dan bercakap-cakap dengan begitu Su Ko Liang dengan dua kawannya tidak jadi meninggalkan tontonan itu dan pada menonton lagi bersama-sama Ho Tiong Jong, Beng Siang dan Song Hei Eki bertarung dengan seru sekali. Keduanya sama tandingan, hingga senjata kedua pihak tak dapat berbuat banyak untuk mendesak musuhnya. Masing-masing telah mengeluarkan ilmu simpanannya. Hanya ilmu istimewanya Beng Siang tidak mau keluarkan, perlunya ilmu istimewanya ini untuk digunakan dalam Pertempuran nanti melawan Ban Siong Tojin, musuh lamanya itu. Jurus demi jurus telah dilewatkan cepat sekali, segera 20 jurus sudah berakhir. Pertandingan lantas dinyatakan Seri dan Beng Siang boleh maju lagi melawan Tai Chu, belum lama Song Hei Eki turun dari Lui Tai sudah tertampak di hadapannya Beng Siang berdiri Ban Siong Tojin, yang tidak banyak mengambil tempo lagi setelah Song Buki turun telah enjot tubuhnya melayang ke atas Lui Tai. Bagus, kata Beng Siang. Kita ada kenalan lama, sembari aku mau menagih kekalahan kita boleh meramaikan pertemuan ini. Ayo To Tiang, keluarkanlah senjata mu untuk main-main dengan kupunya besi karatan ini. Beng Siang sambil unjukkan senjatanya. Baik, Ban Siong Tojin memotong, sambil keluarkan senjata kebutannya. Ketika senjata itu dikebutkan, segera pula berdiri lempeng bulu-bulunya satu tanda bahwa kekuatan luekangnya Ban Siong Tojin yang hebat telah disalurkan pada senjatanya. Beng Siang terkejut juga melihatnya ia cepat siap-siap dengan senjata yang aneh untuk menangkis serangannya Ban Siong Tojin. Dua musuh lama ini perlahan-lahan sudah mulai saling menyerang. Kepulan dari dua belas bendera saling sambar, indah sekali kelihatannya. Senjata Ban Siong Tojin lihai sekali, beberapa kali menyerang bagian-bagian jalan darah terpenting pada tubuh musuhnya, hingga Beng Siang tampak kewalahan dan ia hanya bisa menjaga tapi tak dapat balas menyerang. Beng Siang mengeluarkan ilmu istimewanya yang tadi tidak diperlihatkan melawan San Buki. Ia melontarkan dua senjatanya sekaligus menyerang musuh punya badan bagian kiri dan kanan, tapi Ban Siong Tojin sekali mengdutarkan kebutannya dua senjata Beng Siang itu sudah kena digulung. Hanya saking kuatnya tenaga serangan dua senjata tadi membuat Ban Siong Tojin sampah mundur selangkah dan berdiri tegak lagi. Beng Siong berubah wajahnya menjadi pucat. Ia heran kepandayan istimewanya tak menemui sasorannya. Kembali ia menyerang dengan dua buah senjatanya berbareng, tapi Ban Siong Tojin sambil lompat tinggi mengebut dengan senjatanya pada senjata yang mengarah dirinya itu, hingga keduanya terpukul jatuh ke bawah luitai. Dua lagi senjata Beng Siang menyusul menyerang ketika badannya Ban Siong Tojin masih terapung di udara, tapi dengan indahnya dua senjata itu pun dapat dipunahkan oleh Ban Siong Tojin dengan jalan menarik perutnya kempes dan dua senjatanya berbahaya itu persis lewat beberapa din saja dari perutnya. Setelah kakinya menginjak papan panggung lagi, Ban Siong Tojin tidak dikasih ketika untuk bergerak dan telah diserang lagi. Kali ini untuk meluputkan diri Ban Siong Tojin telah merebahkan dirinya di atas papan. Berbahaya sekali kalau senjata-senjata itu menemui sasorannya. Penonton tahan napas menyaksikan Ban Siong Tojin diberondong dengan senjata ampuh dari Beng Siang. Ternyata imam itu tinggi kepandainya. Meskipun dicecar berulang-ulang, ia dengan bagus dapat meluputkan dirinya. Sorak ramai gemuruh seketika masing-masing pada mundur karena pertandingan saat itu sudah berjalan 15 gebrakan sebagaimana sudah ditetapkan pertandingan ini jadi dianggap seri, tidak ada yang kalah dan menang. Ketika mereka lompat turun dari panggung dengan berseri-seri sengeng datang menyambut, berkata pada Beng Siang. Beng Losu, selamat. Ilmumu istimewa, membuat banyak pendekar di sini yang menonton merasa kagum. Maka sekedar untuk kenang-kenangan, aku akan menghadiahkan kau dua blok kain sutra dan sejumlah uang, harap Beng Toyu tidak menampik. La berkata sambil suruh orangnya membawa barang hadiah dan uang untuk diterimakan kepada Beng Siang, yang telah menerima itu dengan mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian ia berjalan menghampiri tempat duduknya lagi di pinggiran ia melihat pada Song Bukye yang berdiri sambil ketawa nyengir, hatinya gusar sekali, tapi tidak dapat melampiaskan amarahnya itu lantaran malu hati kepada tuan rumah. Waktu itu masih belum waktunya istirahat, Maka Sengeng lalu mengumumkan pada para hadirin bahwa kali ini yang keluar sebagai wakil Taichu ada dua saudara Oetetikeng dan Utikun dengan Pek Bu Taichu sebagai Taichu. Pek Bu Taichu ada sahabat karibnya Sengeng. Para penonton pada kasak kusuk siapa adanya mereka yang menjadi wakil Taichu itu, yang mengetahui mereka ada seperguruannya Song Bukye telah memberitahukan pada yang tidak tahu, hingga di situ ramai orang bercakap-cakap. Ho Tiong Jong sudah diberitahukan oleh KHO Kiai siapa-siapa yang hadir di situ, ia tidak perlu mencari tahu lagi hanya matanya terus mengharap-harap dapat melihat wajahnya Nona Seng. Tiba-tiba matanya Kim Hang Jin selagi bercakap-cakap dengan Lila Setiea, saban-saban tampak ia bersenyum manis dan begitu menyolok sekali cirinya dua sujung di pipinya yang botak. Lantas saja Ho Tiong Jong pikirannya melayang pada lima tahun yang lampau peristiwa ia menolong mengambilkan bonokannya Kim Hang Jiee yang jatuh di sawah. Bagaimana ia diajak ke rumahnya diberi pelajaran ilmu golok keramat oleh ungkongnya Kim Hang Jiee? Bagaimana jenakannya Kim Hang Jiee yang ketika itu masih menjadi satu Nona Cilik dan baik sekali terhadap dirinya? Nona Cilik yang nakal, lincah dan cerdas itu sekarang merupakan satu gadis berparas cantik luar biasa. Bagaimana kalau satu waktu ia ketemu si Nona, apa ia akan jawab kalau si Nona menanyakan kenapa ia tidak datang lagi ke rumahnya, yang telah dipesan oleh hongkongnya dalam tempo setahun sudah harus kembali ke rumahnya. Dengan tanpa merasa parasnya berubah merah. Ho Tiong Jong menjadi bengong memikirkan itu semua. Kelakuannya ini telah ditertawakan oleh Sukho Liang dan dua kawannya, mereka mengocok Ho Tiong Jong katanya mudah terbawa semangatnya oleh sepasang sujennya Kim Hang Jiee. Mereka agak keras menertawakan Ho Tiong Jong hingga Kim Hang Jiee dan Lisette Ie pada menengok ke arah mereka. Ho Tiong Jong tundukkan kepalanya karena merasa malu Kim Hang Jiee melihat pada Ho Tiong Jong, tapi ia tidak mengenali pemuda itu adalah itu pemuda yang telah menolong mengambilin bonekanya dulu, tetapi Lea dapat mengenalinya pemuda tampan itu. Begitu Ho Tiong Jong tundukkan kepalanya ketika ia mendongak lagi dan mengawasi ke tempat duduknya Kim Hang Jiee, ia melihat bahwa Lisette, Lea sedang bercakap-cakap dengan pemuda hidung Pesek Huchong, ialah pemuda yang tempoh hari ia ketemukan di tengah hutan main peta dengan Lisette Ie Ya. Ketika matanya beralih ke samping mereka dilihatnya di situ sudah ada lain gadis lagi yang sedang duduk membelakangi ia. Siapa gadis itu? Hatinya Ho Tiong Jong berdebaran keras ketika gadis itu berpaling sebentaran ke belakang wajah. Dikenal oleh Ho Tiong Jong ia itu ada Nona Seng, putrinya Seng Po Chu dari Seng Kipo. La menyesal Seng Jieok Chin tidak mau mengarahkan pandangannya kepadanya, hingga ia tak dapat memberi isyarat apa-apa untuk menyampaikan laporannya tentang kematiannya Tok Kekan Cheong. Ia gelisah sendirinya, dan kira bagaimana ia dapat menyampaikan laporan itu? Pikirnya, setelah Bres melaporkan ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Li Losat Ia tiba-tiba berdiri dari duduknya. Maksudnya ia berdiri supaya Ho Tiong Jong dapat melihat pada dirinya, tapi akibatnya, menjadi tidak enak. Sebab, sekali ia berdiri dianggapnya ada orang yang hendak naik ke atas Lui Tai untuk mengadu kepandayan. Semua metode tujukan padanya, hinaga dengan apa boleh buat ia menghampiri panggung dan menjod turunnya naik ke atas. Setelah berada di atas ia berkata kepada para penonton. Sekalian hadirin, berhubung dengan belum adanya wanita yang naik panggung, Maka aku sekarang yang jadi pelopor menunjukkan sedikit kejelekanku hanya sekedar untuk membuktikan bahwa di kalangan wanita juga tidak kalah perhatiannya dari kaum laki untuk naik ke atas panggung ini. Parasnya yang cantik tampak berseri-seri memikat. Oetetikeng dan Oetetikun melihat itu jadi saling pandang. Oetetikun yang berangasan tabiatnya sudah tidak kesabaran segera mencelat naik menghadapi Li Losat Laya. Sebetulnya Oetetikun mau jadi wakil tayucu bermaksud hendak mempertontonkan kepandainya kepada nona seng, sebab hatinya telah tertarik betul oleh kecantikan dan gerak-geriknya si cantik. Tidak tahunya, bukan lelaki yang naik tapi Li Losat Laya perempuan. Aku Oetetikun wakil tayucu boleh main-main dengan kau, katanya dengan suara dingin dan memandang rendah kepada Laya. Li Losat Laya hanya tersenyum. Tanpa banyak kata-kata lagi mereka lantas bergerak. Li Losat membuka serangannya dengan gerak tipu ganas sekali, hingga Oetetikun sangat terperanjat menghindarkan dirinya. Lantas ia membalas dengan tipu pukulan Kui Eng Puk Set atau Raja Setan mengibaskan kipasnya, ilmu pukulan ini mengeluarkan angin santar mengarah musuh, tapi Li Losat dengan tenang memunahkan pukulan hebat itu. Lalu balas menyerang dengan ganas dan kejam, meskipun tidak mengenakan sasarannya dengan telak angin pukulannya cukup menyerempet lengan baju kirinya Oetetikun, hingga ia ini jadi kaget sekali. Meskipun setiap serangannya ada hebat, tapi Li Losat Laya tidak mendesak musuhnya, maka Oetetikun jadi dapat melayani tanpa mundur. Melihat serang-serangan musuh makin lama makin ganas Oetetikun lalu keluarkan tipu pukulannya 13 gaya menyembah Tuhan, tiap serangannya berubah-rubah dan berbahaya sekali, hingga Li Losat keteter dan melayani musuhnya berputar-putar sekeliling panggung. Sebentar saja sudah berjalan 26 jurus, tinggal 3 jurus lagi pertandingan berakhir seri dan IEA sedang memikirkan jalan untuk balas menyerang pada musuhnya. Tiba-tiba Oetetikun telah menarik serangannya dan berkata padanya, Ya, Nona Le, ilmu silatmu memang tinggi, aku tak dapat menang darimu. Lea mengerti Oetetikun ingin mengakhiri pertandingan itu, tapi bagaimana jalannya? Sedangnya mereka buntu jalan untuk mencari penyelesaian, tiba-tiba ada seorang lompat dari bawah panggung mencegah mereka melanjutkan pertempurannya. Kalian berdua berhenti dahulu bertempur, aku ada berita penting untuk disampaikan kepada kawan-kawan dalam rimba persilatan katanya. Kiranya orang itu ada seng pocu sendiri setelah berkata demikian, ia lalu menghadapi para hadirin berkata, Sekalian saudara-saudara aku mengabarkan berita penting kepada kalian, ialah Tok Kei yang membunuhnya pada kemarin malam dalam sebuah kuil yang letaknya tidak berapa jauh dari sini. Dengan begitu, pengemis kejam itu tidak akan meneruskan kekejaman dan kejahatannya lagi dalam dunia ini. Kematiannya itu entah siapa yang melakukannya, sengeng berkata demikian, matanya berbareng menyapu pada sekalian tetamunya. Tiba-tiba matanya melihat Ho Tiong Jong mendadakan saja sudah mendulik, hingga orang banyak yang mengikuti pandangannya sudah pada mengarahkan perhatiannya pada Ho Tiong Jong. Tiba-tiba Song Bu Ki yang mengenali Ho Tiong Jong sudah berteriak. Ah ah ah, itu dia Ho Tiong Jong, acli waris dari San Ye U O Reng Hong Teng So kenapa Song Be Ki berteriak demikian keras? Itulah karena ia sudah dapat dengar bahwa sengeng ada bermusuhan dengan San Ye U Lo Tong Hong Teng So dan sudah sesumber akan membasminya musuh itu berikut semua murid-muridnya. Sukol yang, Kiao Yang dan Koyang yang melihat matanya sengeng beringas mengawasi kearahnya sudah menjadi ciut nyalinya, dengan perlahan-lahan telah mengendurkan diri dan meninggalkan Ho Tiong Jong berdiri sendirian. Dan sekarang semua mati ditujukan pada Ho Tiong Jong. Seng Pocu sudah marah betul, tapi ia bisa kendalikan amarahnya itu, karena mengingat di seputarnya banyak tetamu. Ia berteriak menegur. Hai, Tiong Jong, kau semalam ada bersama-samanya dengan Tok K, sebetulnya Tok K telah dibunuh oleh siapa? Kau tentu mengetahuinya, lekas katakan. Ho Tiong Jong tampak tidak kedar menghadapi Seng Pocu, malah ia ketawa dingin. Dengan suara keras ia menjawab. Seng Pocu, kalau kau mau tahu, orang itu telah ditabas lehernya oleh ku dengan goloku sendiri. Sengeng terperanjat. Tidak terkecuali dengan semua tetamu yang hadir, karena untuk membunuh Tok K yang berkepandayan sangat tinggi, kecuali Sengeng yang berkepandayan tinggi orang sembelarangan tidak gampang membunuhnya. Semua orang bingung dengan pengakuannya Ho Tiong Jong. Oetetikun saat itu ada perhatikan Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie yang kelihatan perhatiannya sangat tertarik oleh Ho Tiong Jong. Ia jadi cemburu dari atas Lui Tai. Ia berteriak. Ho Tiong Jong, kau jangan omong gede di sini. Kau ini sebangsa pengecut, siapa yang mau percaya kau membunuh Tok K. Ho Tiong Jong marah sekali, ia berkata pada Sengeng. Seng Pucu, izinkanlah aku naik ke Lui Tai. Belum habis bicaranya, orangnya sudah melayang dan hinggap di atas Lui Tai menghadapi Oetetikun yang sedang petang-tang peting-ting melembungkan dada. Hei Oetetikun, bagaimana aku harus berbuat supaya kau percaya, kata Ho Tiong Jong gemas. Oetetikun tertawa bergelak-gelak. Lagaknya sombong sekali, seolah-olah orang di hadapannya itu sudah tentu akan menjadi pecundangnya. Ia memikir demikian memang tidak salah sebab tempoh hari Ho Tiong Jong sudah jadi pecundangnya. Tapi ia tentu saja tidak menyangka, kalau Ho Tiong Jong yang tempoh hari bersama Ho Tiong Jong yang sekarang ada lain tingkat kepandainya. Tiong Jong, Tiong Jong, katanya dengan lagaknya yang tengik, sekarang begini saja, coba kau menyerang aku dan aku yang menangkisnya. Kita bertempur satu gebrakan saja, akur. Hahaha. Ho Tiong Jong sudah tidak tahan melihat lagak tengik Oetetikun, maka ia lalu menghadap pada sengeng. Seng pocu izinkan aku main-main sebentar di Luitai melayani ini orang gagah si Oetetikun, kemudian ia balik menghadapi lilasat Laya. Nonale, kau mengasuh sebentar, biarkan aku yang kasih hajaran pada berdebah ini. Laya anggukan kepalanya sambil kasih lihat senyumannya yang memikat. Setelah Laya lompat turun dari Luitai, Oetetikun berkata lagi. Hei Tiong Jong, apakah kau tahu pertempuran ini ditetapkan 30 jurus untuk menentukan menang kalahnya? Tapi, tidak apa, aku boleh potong 15 jurus untuk melayani kau, sebab dalam 15 jurus sudah tentu kau jadi pecundang, bukan? Oetetikun ada demikian memandang rendah kepada Ho Tiong Jong, akan tetapi sebaliknya dengan sengeng. Pocu dari benteng sengkepo ini merasa kuatir Oetetikun bukan tandingannya Ho Tiong Jong, maka ia berteriak pada Oetetikun. Kuen supaya peraturan yang sudah ditetapkan 30 jurus itu tidak boleh dilanggar. Oetetikun mendongkol hatinya. HMM, Pocu tentu takut aku menyesal, bukan? Kau legakan hatimu, Pocu Oetetikun tidak akan membuat malu kepada seng Pocu. Sengeng kewalahan menghadapi kebandelannya Oetetikun, tapi ia tetap menasehati supaya Oetetikun tetap memegang peraturan damdiam. Ia memberi isyarat kepada kawan karibnya Pocu, butai su, supaya ia siap-siap turun rangan melindungi Oetetikun dan mengambil jiwanya Ho Tiong Jong. Pocu, butai su seperti sudah paham akan maksudnya sengeng maka ia sudah anggukan kepalanya. Tapi hatinya ia sungkan berbuat curiga begitu malu terhadap jago-jago tua yang hadir di situ. Ketika pertandingan sudah hendak dimulai, terdengar suara sangat tajam dan keras menanya kepada Ho Tiong Jong. Hei, Tiong Jong, apakah kau itu ada ahli warisnya San Yeu Lolong Hong Teng Syukiranya yang mempunyai suara demikian hebat? Ada Ihan Goa Tojin dari golongan Liong Bun. Hektometer aku bukan muridnya, jawab Ho Tiong Jong, tapi ia berpikir sebaliknya dirinya sudah tidak lama lagi hidup di dunia karena racunnya Tok K, maka sebaiknya semua permusuhan dengan KHO Kia itu ia sendiri saja yang menanggungnya. Maka setelah memikir demikian, ia menyambung kata-katanya. Tapi, apabila Tiong mau menuntut balas urusan yang bersangkutan dengan San Yeu Lolong Hong Teng Syukir Tiong boleh perhitungkan di atas diriku saja. Bagus, bagus, kata Han Goa Tojin sambil mengacungkan jempolnya, kau memang ada satu laki-laki sejati, berani berbuat berani bertanggung jawab sebentar aku akan minta pelajaran darimu. Mendengar bicaranya Han Goa Tojin, semua orang hampir percaya bahwa pemuda ini akan mempunyai kepandayan luar biasa. Sementara itu Oetetikun yang melihat suasana seperti menguntungkan Ho Tiong Jong sudah semakin jelus saja hatinya. HMM. Tiong Joak, Tiong Jong sebelum lima belas gebrakan semua orang akan mencari kau ke Giam Loong hahaha, demikian Oetetikun mengejeknya. Bederbah, tutup mulutmu. Kau buktikan sendiri, perkataanmu itu benar akan menjadi suatu kenyataan apa akan menjadi sebaliknya? Kau lah yang nanti pergi menghadap Giam Loong, apakah sudah pesan tempat di sana? Ho Tiong Jong balas mengejek, Oetetikun marah betul. Tanpa banyak ruwe lagi ia menyerang dengan hebat. Ho Tiong Jong tidak gentar ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telapakan tangannya jari-jari tangan kirinya dibuka. Telapakan tangan kanannya menangkis serangan, sedang jari-jari tangan kirinya secepat kilat mengancam jalan darah di tubuh Oetetikun yang berbahaya. Inilah ada ilmu serangan istimewa, yalah Kim Chi Gin Chiang Jari Emas telapakan tangan ilmunya Hong Teng Shu yang diturunkan pada Ho Tiong Jong melalui Hukie, muridnya orang tua petani dari Gunung Sanchu itu. Hebat ilmu Kim Chi Gini Chiang Iru, telapakan tangan kanan dan jari-jari tangan kiri menyerang berbareng, membuat lawannya jadi gelagapan menangkisnya. Tidak heran kalau Oetetikun menjadi kaget ia rubah posisinya dan menyerang dengan dasyat sekali maksudnya supaya sekaligus dapat membinasakan musuhnya. Ho Tiong Jong menyambuti dengan tidak kedar sedikitpun. Kedua kekuatan tenaga beradu satu suara wut yang keras terdengar tampak Oetetikun mundur satu tindak dan lengan bajunya sobek. Penonton sudah dapat memperhitungkan Oetetikun bukan tandingan Ho Tiong Jong yang hanya dengan serangan jarinya saja sudah menang angin. Oetetikun melihat lengan bajunya sobek karena serangan tadi, lantas saja kalap dan berteriak-teriak katanya lengan baju itu sobek bukan lantaran Ho Tiong Jong, tapi bekas barusan ia bertempur dengan lilosat laya. Tapi teriakannya itu mana ada orang percaya, sebab mereka dengan metuk kepala sendiri melihat kejadian itu, maka mereka hanya tertawa bergelak-gelak saja. Oetetikun melihat adiknya berada di bawah angin mulutnya tidak bisa dia memaki-maki pada Ho Tiong. Hei, kau jangan banyak bacot kata Ho Tiong Jong, itu malam kalian bertiga mengeroyok aku seorang diri masih belum ada penjelasan nah, sekarang kalian bertiga boleh maju berbareng. Semua penonton kaget melihat kata-kata itu Ho Tiong Jong, mereka percaya Ho Tiong Jong telah dikerubuti tiga dan semakin percaya bahwa ilmu silatnya anak muda itu betul-betul lihai. Oetetikun telah mengerahkan semua tenaganya ia keluarkan tipu pukulannya yang sangat diandalkan ialah tiga belas gaya menyembah Tuhan. Ho Tiong Jong masih terus mainkan kimchi gini chiang yang hanya tiga jurus, tapi lihainya bukan main telapakan tangan dan jari-jarinya Ho Tiong Jong terus-terusan mengancam bagian-bagian yang berbahaya pada tubuh musuhnya, hingga Oetetikun menjadi kewalahan dan ia main mundur saja ke desak. Semua penonton dibikin kagum oleh kepandainya Ho Tiong Jong, apalagi Ban Xiong Tujin ia melongo karena ia tidak menyangka anak muda itu ada mempunyai ilmu yang demikian baiknya, tenaganya juga hebat sekali, tidak sama. Dengan semalam ketika ia menghadapi padanya dalam kuil Cheng In Si, Ho Tiong Jong makin bertempur makin gagah setelah berjalan 20 jurus tiba-tiba ia merubah kera menyerangnya. Jari-jari tangan kirinya menyerang, sedang telapakan tangannya seperti ditarik tapi sebenarnya menyerang titik jalannya penyerangan kelihatan sangat aneh, hingga membuat kagum penontonnya. Pelajaran yang ia dapat dari Tok Ki ialah Tok Liyong Chiang Hoat, yang semuanya ada 13 jurus, telah ia pertontonkan dengan baik sekali dalam pertempuran itu. Ilmu Tok Ki merupakan malapetaka untuk Oetetikun yang sombong karena dengan memainkan ilmu yang lihai itu membuat Oetetikun benar-benar tidak berdaya. Jurus-jurus yang ke-26 adalah babak yang menentukan terdengar bentakan Ho Tiong Jong yang keras, Oetetikun, jadi tidak dapat maju dan mundur. Terpaksa ia memiringkan badannya untuk menyingkir dari gempuran musuh. Tiba-tiba terdengar suara beraka tubuhnya Oetetikun seperti layai angan putus terpental beberapa tumbak tingginya dan jatuh pula di atas Luitai. Pelahan-lahan ia masih bisa merangkak bangun dan lompat turun dari Luitai dengan amat malunya. Oetetikun melihat adiknya dalam detik-detik berbahaya, sebenarnya sudah lompat ke atas Luitai sambil menghunus pedangnya Citseng Kiam, pedang tujuh bintang, tapi terlambat karena adiknya bukan sudah kena tendangan telak dan badannya nampung ke udara. Ia menyesal tidak waktunya turun tangan mencegah kekalahan adiknya, tapi ia terhibur juga karena adiknya tidak sampai melayang jiwanya. Oetetikeng dengan pedang telanjang menghampiri Hotiongjong yang tinggal tenang-tenang saja setelah menyepak terbang Oetetikun. Pengecut keluarkan senjata mu Oetetikeng menantang Oetetikeng mengira Hotiongjong hanya ilmu silatnya. Bertangan kosong saja yang ampuh, tapi tidak begitu kalau ia menggunakan senjata ia tahu betul Hotiongjong hanya mampu menjalankan yang kedua belas jurus ilmu golok keramatnya, terhadap ini ia tidak takut dan memastikan akan kemenangannya. Hotiongjong yang mendengar tantangan Oetetikeng dengan tenang ia menjawab, HMM, Oetetikeng. Kau boleh menggunakan senjatamu, aku sendiri tidak perlu kalau hanya menghadapi orang semacam-kah saja, Oetetikeng panas hatinya. Kim Hangjie yang menyaksikan, tanpa merasa ia sudah nyeletuk. HMM orang itu sangat sombong, entahlah dia kepandainya sampai di mana. KHO Cong yang mendengar kata-kata itu, sambil nyengir mengiakan pendapatnya si jelita. Memang orang itu kepandainya boleh juga, cuma lagaknya sombong betul, hingga orang yang menyaksikannya tidak menaruh simpati kepadanya. Seng Giok Chin sementara itu sudah bisa mengenali ketika Hotiongjong bertempur dengan Oetetikeng telah mainkan pukulan Tok Kei ialah Tok Leong Chi yang Hoatia diam-diam merasa heran Hotiongjong dapat warisan ilmu silatnya Tok Kei, sedang menurut pengakuannya Tok Kei telah binasa di tangannya. Betul-betul ini merupakan soal-soal ruat dan ia baru dapat memecahkannya manakala ia sudah bisa bertemu dengan si. Pemuda untuk menanyakannya. Tapi bagaimana jalannya ia dapat menemui Hotiongjong? Kalau Seng Giok Chin terbenam dalam teka teki adalah Oetetikeng yang sudah jadi panas mendengar kata-kata yang sombong dari Hotiongjong sudah berteriak keras, katanya, orang siho, kau cabut gelokmu baru aku Oetetikeng mau bertanding dengan kau, sebab kau dengan tangan kosong menandingi aku sama saja ketimun melawan durian mana bisa menang juga taruh kata aku menang, aku juga tidak mempunyai muka untuk menghadapi sekalian tetamu, sebab kemenanganku itu tentu saja karena aku menggunakan senjata dan kau bertangan kosong. Maka, hayolah kau cabut gelokmu, keluarkan kau punya ilmu gelok keramat yang kau banggakan. Hotiongjong pikir, ini Oetetikeng kalau tidak dikasih hajaran tentu ia akan memandang enteng padanya, buktinya barusan ia mengucapkan kata-kata yang sangat menusuk hati, maka baiklah ia melayani dengan geloknya, bagaimana Oetetikeng nanti bisa tahan atau tidak dengan kepandainya yang sekarang ia miliki. Segera ia mencabut gelok bajanya, gelok bukan sembelarangan dan hadiah dari nonaseng, terhadap siapa ia sangat berhutang budi. Kalau kau memaksa juga untuk aku mengeluarkan gelokku, tidak ada halangannya, cuma saja rasanya kau tak dapat bertahan lama kalau aku menggunakan senjata tajam. Hahaha, Oetetikeng, mari cepat maju. Ia berkata sambil lintangkan geloknya di dada, siap untuk menghadapi musuhnya yang ia tahu betul ada pandai sekali menggunakan pedangnya Citseng Kiam yang tajam. Kau tak usah banyak menjual lagak teriak Oetetikeng seraya menyerang dengan pedangnya, tapi serangan itu. Dengan satu kelitan manis, sudah menemui sasaran kosong, hingga Oetetikeng semakin naik hawa amarahnya. Tiga kali lagi ia melancarkan serangan, semuanya hanya digoskan dan dikelit dengan indah sekali, tanpa Ho Tiongjong mengirim serangan balasan hal mana, telah mengagumkan para penonton, serem tak terdengar tampik sorik-sorai yang gemuruh. Kemarahannya Oetetikeng semakin menjadi-jadi. Orang Si Ho, hari ini kalau aku Oetetikeng tak dapat mengirim kau menghadap ke Giam Loong, benar-benar aku bisa mati karena penasaran. Omongannya belum lampia sudah menjadi berhenti sendiri, karena ia sangat kaget, ih Ho Tiongjong yang dianggapnya takut terhadapnya tiba-tiba telah mengirim serangan hebat dengan goloknya. Dikiranya Ho Tiongjong hanya mengganda berkelit saja takut menghadapi ia punya ilmu pedang, padahal Ho Tiongjong sebenarnya mau menguji kepandainya di hadapan orang banyak bagaimana ia melepaskan serangan lawan yang tangguh. Ternyata kegesitannya sudah cukup boleh dibuat bangga. Setelah ia merasa puas tiba-tiba mendengar kata-katanya Oetetikeng yang bukan-bukan dengan mendadak saja hatinya sudah jadi sangat panas dan lantas menyerang kepada Oetetikeng yang sedang mengumbar hawa amarahnya dengan keluarkan kata-kata yang tidak sedap untuk didengar oleh telinganya Seng lawan. Serangan Ho Tiongjong ditangkis dengan pedangnya diam-diam Uetikeng merasa sangat heran, sebab tenaganya Ho Tiongjong ternyata bukan tenaganya Ho Tiongjong yang tempoh hari yang ketakutan sama bayangan putih. Berpikir begitu, maka Oetetikeng sudah memberikan perlawanan sangat hati-hati pada pemuda yang mulai. Mengangkat nama itu. Dengan begitu pertandingan jadi seru sekali. Pedang berkilau-kilau menyember dengan ganas, di lain pihak golok berkelebatan dengan tidak kurang ganasnya. Masing-masing telah mengeluarkan tipu silat simpanannya. Ho Tiongjong mainkan goloknya semakin lama semakin bagus hingga penonton merasa sangat kagum oleh kepandainya pemuda itu. Di antaranya Kim Hang Jie yang jadi terpesona dengan tiba-tiba. Itulah ilmu golok ye aye aku, ia berkata dalam hatinya. Lantas saja pikirannya telah melayang ke masa lima tahun yang lampau, ketika ia ketemu dengan Ho Tiongjong dan pemuda itu telah mendapat hadiah 12 jurus ilmu golok keramat dari ayahnya. Seharusnya ia menerima 18 jurus, Tapi entah pemuda itu lantas tidak muncul lagi ke rumahnya. Lah tidak menyangka, bahwa di benteng Sengkepo ini ia dapat melihat lagi pemuda yang telah menolong mengambilkan bonekanya yang kecemplung ke dalam sawah. Sementara itu pertandingan telah berjalan dengan seru sekali. Kim Hang Jie kagum dengan ilmu golok yang diperlihatkan oleh Ho Tiongjong diah hebat dan tampan parasnya katanya dalam hati sendiri. Matanya tidak berkesiap mengawasinya ke atas panggung, di mana dua jago muda sedang mengukur tenaga dengan sungguh-sungguh. Oetetikeng yang diam mengeluh, kenapa lawan-lawannya kini sangat sulit dirobohkan dan saban-saban tipu goloknya hampir saja mengenakan sasarannya. Ia menjadi lebih huas pada ketika melihat Ho Tiongjong yang dihadapi sekarang ada lain dengan Ho Tiongjong yang tempoh hari. Pantasan pikirnya adikku dapat dikalahkan mentah-mentah. Tapi Oetetikeng tak usah menunggu lama-lama, karena babak yang menentukan sudah lantas tertampak ketika dengan tiba-tiba Ho Tiongjong membentak. Kena, ia jadi gelagapan dan lompat mundur. Tapi keadaannya sudah menjadi memalukan, rambutnya terpapas sebagian, sedang pedang di tangannya tinggal sepotong saja. Kutungan yang lainnya sudah jatuh di papan panggung. Mukanya tampak membisu dan mengawasi musuhnya yang tinggal berdiri tegak dengan wajah bersenyum-senyum. Ho Tiongjong tahu lawannya sudah kalah, ia tidak perlu menyerang lagi sementara itu tampik sorak-sorai di bawah panggung rius sekali. Penonton dibikin kagum oleh serangan Ho Tiongjong yang paling belakang, mereka tidak tahu entah dengan kera bagaimana pemuda itu bergerak dan menyabatkan goloknya, karena tahu-tahu setelah membentak kena Oetetikeng lompat mundur dan rambutnya terpapas, sedang pedangnya yang sangat dibanggakan Chit Seng Kiam telah menjadi doa potong. Kim Hang Jie juga merasa sangat heran. Dia bergerak aneh sekali, entah dengan ilmu silat apa ia telah mengalahkan lawannya demikian Kim Hang Jie menanya pada dirinya sendiri. Betul-betul ia mengagumi pemuda tampan dan hebat ilmu silatnya itu. Kalau dahulu ia begitu akrab pada Ho Tiongjong dalam arti menyinta pada seorang kakak tapi kini entah bagaimana dengan mendadakan hatinya berdebaran dan tidak enak. Parasnya yang putih dan ramai dengan senyuman sejenak telah menjadi bersemu merah, seperti yang merasa jengah. Perlahan-lahan ia pegang dadanya sendiri yang berdebaran, ia ingin menghentikan debaran itu, tapi tidak bisa. Entah bagaimana, saat hatinya seperti berbicara. Apa kau tidak ingin menemui pemuda tampan itu? Suaranya seng hati membuat paras mukanya menjadi merah jengah. Sementara itu Ho Tiongjong di atas panggang, dengan merendahkan dan hormat ia menjurah kepada penonton, seakan-akan yang mengucapkan terima kasih atas sambutan yang meriah bagi kemenangannya tadi. Diam-diam ia merasa bangga, ia berpikir. Beginilah rasanya kalau menjadi orang ternama. Tanda petik. Ia seperti ingat sesuatu, matanya lantas celingukankan memandang ke tempatnya Nona Seng justru Seng Giok Chin saat itu sedang memandang kepadanya, hingga dua pasang metu kebentruk. Nona Seng bersenyum, kemudian tundukkan kepalanya. Tinggal Ho Tiongjong yang dak-dik-dik hatinya. Bagaimana ia tidak dak-dik-dik hatinya dilirik dan dilempari senyuman oleh seorang gadis yang paling cantik di antara sekian banyak Nona-nona cantik yang hadir di situ. Bagaimana Ho Tiongjong peroleh kemenangan yang mengagumkan itu? Sebenarnya ilmu goloknya, seperti diketahui, hanya 12 jurus saja. Setelah ini habis dimainkannya, habis juga perlawanannya pemuda itu, kecuali ia mengulangi permainannya itu. Pada saat ilmu golok keramatnya jurus yang 12 dikeluarkan semua, ia agak kebingungan juga. Tapi lantas ia mengingat akan ilmunya Tok K. Tok Liong Chiang Hoat. Maka ia sudah sambung ilmu goloknya dengan ilmunya Tok K itu. Benar-benar hebat sebab begitu ilmu itu dimainkan kontan OETT Kang keteter dan akhirnya menemui kekalahannya yang memalukan.